Itu adalah anak. Anak itu yaudah kamu berperan seperti anak aja. Cara mendidik itu urusan orang tua. Nah itu kan apa ya. Kamu tuh bisa menilai tapi kamu gak perlu memberikan apa ya. Gak perlu memberikan kayak pendapat yang kayak sampai mengkritik gitu. Nah ini aku. Aku harus mendidik adekku seperti ini. Mendidik maksudnya adalah. Like kalau aku di posisi adekku. Aku harus gini-gini gitu loh. Ketika itu kemudian bertentangan 180 derajat sama caranya orang tuaku. Agak lumayan heartful. Karena waktu itu ibuku bilangnya. Terus aku ngerasa kayak mereka udah banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi aku gak berani gitu loh cerita. Kalau sekarang. Jadi aku akhirnya nulis kan. Kayak ada beberapa kali momen tuh. Ternyata tulisanku tuh dilihat sama ibu bapakku. Terus gitu kayak di komen. Yang terakhir tuh. Kayak kamu. Kamu jangan takut. Kamu jangan takut jalan sendirian. Sedih banget. Maksudnya kamu tuh masih punya orang tua. Kamu bisa cerita sama orang tuamu. Kayak. Kamu loh sekarang udah gak pernah kayak gini-gini. Emang mama sama papa itu gak anggap apa-apa. Oke. Hai selamat datang kembali. Welcome back. Di podcast R&M Serio dan Tribun Jatim Network. Canggap sana. Canggap City. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Nah. Seru banget ya. Walaupun cuma bertiga. Walaupun cuma bertiga. Kurang satu. Ilang satu ya. Iya. Kemana sih? Berhalangan hari ini. Nah. Episode. Hari ini. Wih langsung ya. Sekausa. Sekausa masih ya. Iya lah. Gak apa-apa. Jadi hari ini. Ini kan kita udah menjelang akhir tahun ya. Ini udah detik-detik. Berakhir. Detik-detik juga sih ya. Tapi menjelang. Masih ada itu nganjam soalnya ya. Jam. Menjelang akhir tahun 2022. Biasanya kita akan flashback lagi. Sepanjang tahun 2022 itu kita udah. Ngapain aja sih? Pencapaian apa aja yang udah kita lakukan di tahun ini. Nah. Kalau teman-teman. Apa nih pencapaian? Langsung merenung. Iya langsung merenung apa ya? Gue ngapain? Bangun. Kok kayaknya udah lewat ya? Perasakan kemarin baru 2020. Kok udah 2022? Oh 2021 kok skip? Iya kan ya skip? Skip semua ya? Kenapa? Tidur bangun udah 2023 nih. Tau aja. Kalau dari? Sindy. Kalau aku sih selain patah hati. Aduh duduk duduk. Masih ada. Tapi gak apa-apa. Itu adalah pelajaran Hindu. Betul. Diambil baiknya lah ya. Minyak air mata dulu. Oke. It's okay. Oke. Jadi kalau misalkan aku sendiri di tahun ini itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Itu aku bisa ini lagi. Ngedate lagi sama mamaku. Jadi itu dulu aku suka covid date gitu loh sama mamaku. Cuman memang beberapa apa ya. Even kayaknya tahun ini itu baru aku gak ingat lagi. Maksudnya udah dulu sering kemudian sempet enggak. Kemudian begitu lagi gitu. Jadi aku ada kesenangan sih disitu. Karena bisa ngomong deep talk juga sama mama juga. Itu sih mungkin terdengar sangat sepele ya. Tapi aku suka banget. Itu gak sepele sih. Soalnya aku juga ngalamin. Oh iya kamu juga. Apalagi kalau kalian terbiasa untuk nyeritain apapun. Ngobrol apapun sama orang tua. Nah itu kalau aku masalahnya justru itu. Aku kayak tidak terbiasa untuk cerita. Jadi malah menurut aku pencapaian banget. Ketika aku bisa bercerita gitu. Dan tahun ini ya bener banget. Aku baru keinget juga gara-gara Cindy tadi. Ini apa sih? Langsung kayak aku gara-gara Cindy tadi langsung keinget. Kalau aku tuh waktu itu juga sempet merasakan kok gak bisa ngobrol banyak. Dan tahun ini puji Tuhan aku ngobrol. Gitu. Ini kenapa kita jadi kebetulan sama semua ya? Oh iya kamu juga tentang keluarga juga. Aku juga jadi bisa. Maksudnya sebenernya tetap ngobrol sih. Cuman aku beberapa kali itu justru aku. Aku yang menghindari obrolan-obrolan apa ya. Bukan berat sih. Iya deep. Deep obrolan-obrolan deep sama ibu bapakku. Karena apa ya aku merasa aku gak perlu nambah-nambah cerita dulu. Mungkin ya akhirnya ngerasainya bahwa mereka sudah punya masalah yang masih-masih. Sehingga aku merasa gak usah lah. Yaudah lah gak apa-apa orang aku bisa gitu. Maksudnya tapi ternyata gak bisa gitu. Jadi ketika ibuku buka obrolan jedas langsung. Mwebek-mwebek. Welek abel rupa aku. Iya iya. Iya tapi kalau aku ngeliat kayaknya sama ya. Ininya ya. Iya. Selain karena permasalahan. Iya selain karena. Ternyata kita punya satu kesamaan yang lain. Betul. Nah ini juga yang akan menjadi topik obrolan kita pada podcast episode kali ini. Apa itu? Bisa menebak? Gak bisa yaudah aku yang ngomong. Jadi episode kita pada hari ini adalah membahas mengenai. Apa ya? Gak bisa bahasa inggrisnya. The eldest daughter. The first born daughter. Jadi ini spesifik anak pertama perempuan. Right. Kebetulan sekali kita sama-sama anak pertama. Sama-sama perempuan ya setauku. Tauku tauku ya. Oke kalau ngomongin tentang anak perempuan pertama. Itu sebenarnya ada banyak sekali. Kalau misalkan kalian kita lihat di media sosial juga. Ada banyak sekali yang membahas juga bahwa. Seberat itu menjadi anak pertama. Perempuan. Gitu kan. Sampai. Aku tuh teringat sekali sama lagunya si Kunto Aji. Kan ada sulung. Itu juga kan. Ada satu bait lagunya dia yang paling akhir. Yang. Apa. Bunyinya gini intinya. Gak dinyanyiin ya soalnya copyright. Yang seharusnya. Tetep dijanjikan ini. Emang gak bisa. Emang gak bisa. Mari imusin. Ini biduan kita ini. Susah emang. Yang seharusnya kau jaga. Adalah dirimu sendiri. Eh. Langsung berbes milih. Enggak. Karena memang. Secara. Udah bukan. Apa ya. Udah bukan. Rahsia lagi. Bahwa anak perempuan pertama itu. Hmm. Ngeri-ngeri sedap. Lumayan ya. Ngeri-ngeri sedap. Lumayan. Menjadi yang pertama. Kakak pertama. Ya. Menjadi. Apa ya. Perisai. Untuk keluarga. Sejujurnya. Iya. Tapi. BTW. Akan ada perbedaan gak sih. Budaya juga. Kalau sama di luar negeri. Haa. Kayak misalnya. Anak perempuan pertama di Indonesia. Katakanlah. Sama di barat gitu. Kayaknya kan ada perwiliran budaya. Aku gak tau ya. Kalau di barat. Tapi kalau. Mungkin sesama negara Asia. Akan sama sih. Bener sih. Bener sih. Mungkin kalau di barat. Akan berbeda juga ya. Karena pola didiknya juga. Akan berbeda. Akan juga berbeda. Betul-betul tuh. Tapi tetap aja ya. Hard gitu. Life. Hard life gitu loh. Iya. Tough lah. Tough lah ya. Yo. Bahasa. Inggrisnya mungkin tatak lah ya. Tap-tatak lah. Anda emang. Tata hati. Iya lah. Lagi lagi. Nanya mana. Biduan kapel. Ini kayak konser ya. Bukan podcast ya. Tapi ngomongin soal anak pertama. Anak perempuan pertama. Boleh gak sih aku nanya soal. Takut aku. Boleh gak sih aku nanya soal. Apa aja sih yang udah kalian laluin. Mungkin kalian bisa sebutkan satu momen. Ketika kalian merasa. Wah. Jorot. Momen ini. Susah ya jadi anak pertama gitu. Kok. Kok gini ya. Kok susah ya. Kok. Gimana nih jalan keluarnya. Sebenernya banyak banget. Cuman kayak. Yang mana gitu kan. Kepilih juga. Iya. Bener-bener. Yang mana dong. Dari siapa nih. Dari siapa nih. Gak ada yang siap. Gak ada yang siap. Susah banget nih. Ini lagi mikir nih soalnya. Momennya apa gitu kan. Ya rada takut juga. Bener akhirnya tadi. Agak takut. Karena mungkin ini hal yang sensitif. Mungkin kita bisa menangis disini. Kok jadi menangis. Dan kalaupun nanti. Ada yang menyinggung atau apa. Maksudnya ini adalah sudut pandang. Dari anak perempuan pertama. Yang kita jalani. Jadi kita gak mengeneralisasi ya. Tidak semua anak perempuan pertama itu. Seperti ini juga. Enggak. Ini bener-bener based on. Our true story gitu loh. Our experience. Sebagai anak perempuan pertama. Tapi sebelumnya aku boleh tanya gak. Kalau misal dari Cindy. Atau dari Andra. Anak pertama. Adik-adiknya tuh. Cowok-cewek. Atau cewek-cewek. Atau cowok-cowok. Kalau aku. Adik cowok satu. Cewek satu. Adik cowok satu. Cewek satu. Kalau Cindy. Aku adik cowok satu. Adik cowok satu. Ini lebih tough loh. Adiknya cowok dua. Adik cowok dua. Adik cowok dua. Berarti ini kita bervariasi nih. Pengalamannya kita bisa sharing nih. Tapi kita kebanyakan adik cowok. Pasti ada experience-nya sama adik cowok ya. Langsung cowok. Kalau misal sama adik cowok. Apa experience yang bisa kalian share disini? Adik cowok. Adik cowok. Atau aku mungkin. Boleh. Akhirnya dulu. Coba. Jadi begini. Kalau misal kita ngomongin soal persaudaraan. Nggak ada yang namanya persaudaraan tuh mulus. Betul. Gitu kan. Sangat betul. Sama juga kayak aku sama adik-adikku. Dulu waktu kita masih sama-sama kecil. Itu. Wah. Tiap hari. Itu nggak ada yang namanya. Rumah itu sepi. Karena kita tiap hari kayak bertengkar gitu. Terutama sama adikku yang nomor dua. Adikku yang nomor dua sama aku tuh jarak usianya sekitar. Empat tahun. Empat tahun. Jadi aku ada masa dimana. Dulu waktu sekolah. SD. Itu. Ibuku selalu bilang. Nggak. Nggak tahu gimana caranya kamu tiap berangkat sekolah. Itu harus ngebawa. Maksudnya. Adikmu tuh harus siap juga gitu. Jadi udah harus mandi. Udah harus sarapan. Udah harus dibawain bekal. Kayak gitu. Karena kan dulu orangtuaku. Ini. Dagang. Orangtuaku dagang. Jadi. Dari pagi udah nggak ada di rumah. Jadi. Jadi tanggung jawab akhirnya gitu. Rumah itu jadi tanggung jawabku. Wow. Di saat aku baru. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dulu tuh emang aku ngerasa kayak. Susah ya. Maksudnya. Anak-anak lain. Yang seusia sama aku. Itu mereka. Bangun pagi yaudah bangun. Terus. Disiapin. Terus tinggal berangkat. Nah. Ini justru kebalikannya. Di waktu itu. Emang kayak ngerasa kok. Aku gini sih. Tapi. Kemudian. Aku merasa. Ketika udah dewasa. Ketika udah gede. Aku merasa kayak. Oh ya sebenernya. Nggak. Nggak. Nggak sia saya juga gitu. Dulu. Diminta untuk. Nyiapin ini. Nyiapin itu. Harus bisa bertanggung jawab sama rumah. Karena. Ilmu itu kemudian. Sekarang terpakai gitu. Bener. Dulu. Aku kelas 5 SD. Udah bisa. Kayak. Misal anggaplah masak nasi. Wow. Oke. Dan itu nggak di rice cooker. Nggak di rice cooker. Adang-adang. Adang. Ambe dandang. Kau di waron. Itu. Terus abis gitu. Aku udah bisa bersih-bersih rumah. Bisa nyuci baju sendiri. Di usia aku. Yang waktu itu masih kelas 5 SD. Sementara temen-temenku. Masih belum bisa. Cuma. Dulu. Ngerasanya emang kayak. Kenapa sih kok harus aku. Yang ngurusin adikku. Yang ini-iniin semuanya. Kenapa. Karena kamu lihat sebahayamu saat itu kan. Karena waktu itu temen-temenku nggak ada yang kayak gitu. Tapi. Kalau misal aku flashback sekarang kayak. Oh ya nggak apa-apa. Akhirnya. Aku yang tahu ilmu itu lebih dulu. Jadi terbiasa. Terus kalau misal soal bertengkar. Dulu emang. Sering banget bertengkar. Tapi kalau sekarang. Karena kita udah sama-sama gede. Udah. Melewati usia 20-an ya. Itu jadi lebih. Bisa. Rukun. Tapi nggak. Rukun-rukun juga. Pertengkaranku terakhir sama adikku itu. Tahun. Lalu. Tahun 2021. Wow. Maksudnya. Termasuk. Nggak sering ya berarti bertengkar. Kalau waktu. Maksudnya waktu. Bertengkar hebat kali ini ya. Bertengkar hebat. Oke. Bertengkar hebat yang sampai aku. Ruh rumah udah nggak. Iya. Akhirnya kalau bertengkar mungkin jadi Hulk kali ya. Ngerayok. Ngerayok. Ngerayok langsung. Ngebarong. Ade jadi barong saya. Kamu jadi kulah. Bayangin. Pertengkaran terakhirku itu. Ketika tahun lalu. Itu. Tahun lalu. Dua kali bertengkar. Kayak sekitar bulan. Maret. Terus yang terakhir itu. Baru bulan Septemberan. Itu pas dia ulang tahun. Kalau nggak salah. Itu bertengkar hebat. Yang sampai. Sampai kayak. Udah. Aku sampai kayak. Setelah aku marah-marah tuh. Aku kayak. Aku kenapa sih kok tadi marah-marah. Sampai yang kayak gitu. Sampai. Udah nangis. Bapak aku ikut nangis. Ibu aku ikut nangis. Terus. Tapi ya akhirnya. Udah. Kita. Kita. Udah nggak. 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 Nggak yang sampai. Gitu. Mungkin kalau bertengkar. Kayak. Kita sama-sama kerja. Tapi. Untuk urusan rumah tuh. Kenapa aku terus gitu. Kenapa. Kenapa kamu tuh nggak ikut. Ambil. Ambil di rumah. Saya alami juga ngalamin. Ini sini juga ngalamin. Tapi. Tapi. Nggak bisa gitu. Karena. Aku nggak tau ya. Mungkin karena ibuku juga. Nah ini juga masalah sih. Ibuku tuh selalu. Selalu gini. Ya udah. Nggak apa-apa orang. Dia cowok. Oh my God. Kayaknya aku ngalamin sih. Waduh. Itu. Aku. Ketika mamaku ngomong kayak gitu. Aku langsung. Ya. Ya aku ya cewek. Maksudku gini. Kalau misal. Mama bilang karena dia cowok. Ya aku ya cewek. Maksudku. Ya ngapain aku kerja. Ya aku nangomahnya kok. Tak nasih-rasih omah. Kayak gitu. Yaudah biar dia aja yang kerja. Dia ngasih aku duit. Kita lalu sama-sama kerja. Kita sama-sama tinggal di rumah ini. Kita sama-sama. Bikin kotor di rumah ini. Maksud. Istilahnya tuh gitu. Kenapa kok. Maksudnya cuman aku doang. Aku tuh nggak. 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 Yang iri-irian gitu loh. Kalau bapak aku mesti ngomong. Woh salah nggak papa. Pak ikhlas aja. Wong nanti ya. Jadi pahalamu. Lalalala gitu. Aku tuh nggak mempermasalahkan itu. Aku mempermasalahkan tanggung jawab dia. Gitu loh. Nanti ketika dia udah menikah. Ketika istrinya. Melahirkan. Atau ketika istrinya sedang hamil. Kan nggak mungkin istrinya yang. Bersusah pak ya. Bersih-bersih rumah. Atau ngapain. Atau ngapain. Kan dia tetap harus bantu. Dia tetap harus punya basic skill. Langsung connect banget. Karena aku kayak ngalamin gitu loh. Jadi. Maksudku. Maksudku disini itu. Marah sama dia. Ya aku. Wes ngasih jalan. Kan aku juga ngeneh-ngeneh-ngeneh-ngeneh. Aku bukan karena aku iri atau apa ya. Untuk kebaikan. Iya kamu harus bisa bertanggung jawab. Gitu loh. Lihat kamu. Mek perkara. Aku loh kerja. Mok pikir aku nganggur. Guna angka ngongkang. Ngomong. Guna merima duit. Kok bapak ibumu. Mok pikir akhirnya aku nang kantor. Terus ngomong. Kayak ngini dibayar. Ya bener. Bener. Mok pikir akhirnya. Terus jambul apa ngomong. Ya bener. Podcast-an dulu. Itu sih kayak hal-hal. Sebenernya kalau misal dilihat lagi memang itu hal yang sepele. Cuman perkara bersih-bersih rumah. Tapi justru menyepelekan hal yang sepele itu. Yang nantinya akan. Iya bener. Itu menurut aku selalu kayak ketumpuk gitu. Karena menjadi setiap hari. Katakanlah ya setiap hari seperti itu. Jadi akhirnya. Jadinya triggering juga sih. Itu kan hal kecil ya. Tapi sometimes itu kadang kita kesulut kan. Ada yang kayak. Ya Reki kok cek gini hai. Kan gitu. Tapi ada momen ketika kayak. Kok sampai kapan kok ngini. Gitu. Nah kok sampai kapan kok ngini. Itu tuh bener-bener mindsetnya anak pertama banget gitu. Yang merasa kita bertanggung jawab atas adik-adik kita. Bener banget. Berasa bertanggung jawab dengan orang tua kita gitu. Sehingga kadang kita lupa bahwa kita itu. We are another person. Maksudnya kita berdiri sendiri. Kita sebagai person. Jangan posisikan. Enak yuk teorinnya. Teorinnya ya. Teorinnya tuh kayak gini. Jangan posisikan kita itu sebagai kita sebagai kakak. Atau kita sebagai anak. Kita sebagai kita sendiri. Itu loh. Kadang itu hilang. Karena ketika udah di rumah. Posisi kita adalah kita sebagai anak. Dan kita sebagai kakak gitu. Kita dimana aslinya. Iya bener. Krisis identitas. Jadi gak menemukan aku bahkan sampai di titik aku tuh tidak tahu apa yang aku mau. Itu aku pernah. Aku pernah merasakan itu. Sampai aku apa ya. Terlalu besarnya. Mungkin dalam pikiranku tuh adalah. Itu aku anggap sebagai tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab. Tapi sometimes di sisi lain pikiran aku tuh itu jadi beban. Beban yang bikin aku tuh terus. Akan kepikiran itu terus. Karena aku kepikiran itu terus. Terus kemudian ketika. Diingatkan tadi dengan kata Cindy tadi. Aku jadi gak tahu aku pengennya apa. Sampai aku di titik itu dong. Dan tanggung jawab itu sebenarnya. Tanggung jawab itu sebenarnya tidak tertulis. Tapi naluriah. Enggak sih. Iya. Secara bener. Sebenarnya tuh. Misal gini. Sebenarnya ibu bapak kalian tuh gak nyuruh. Tapi. Betul. Kalian merasa loh peranku tuh kakak disini. Peranku tuh kakak. Aku. Suatu saat aku akan menggantikan kalian sebagai orang tua dari adik-adikku gitu. Iya. Sehingga. Kalau misal. Aku ngomong aja gak. Gak mereka dengerin. Ya gimana aku akan jadi orang tua buat mereka gitu loh. Kalau tiap aku berusaha untuk ngomong sama mereka. Tapi selalu dicegat. Kan ya gak ngaruh nanti omonganku sama mereka. Gitu loh. Uang sesimpel. Misal gini. Aku tuh. Jujur ya. Aku tuh masih nyuci. Aku tuh kalau nyuci baju. Semua. Satu keluarga aku nyuci bajunya. Termasuk baju adik-adikku. Masih nyuci enggak? Masih nyuci. Layar masih nyuci ya kakak bareng no. Ini baju kamu. Aku pernah. Aku pernah ada di posisi itu yang sampai. Karena aku tuh males banget. Maksudnya aku tuh coklat. Oh I see. Iya iya iya. Jadi bajunya dia itu tak sendiriin. Tahu apa yang terjadi besoknya? Dicuci ibuku. Iya. Jadi gak tau ya. Dia juga gak tau. Terus akhirnya aku tuh marah sama mamaku. Mama tuh kenapa sih kok nyuci bajunya adik? Ya kemarin gak mau cuci. Ya ben dia yang cuci. Ngapain mama yang cuci ya? Soalnya udah kerja. Lama gue pengen raky kayak gak kerja. Jadi kayak perang sendiri sama ibuku. Tapi aku tanya ya Kira. Pernah gak diskusi itu sama orang tua? Kemudian apa gitu responnya orang tua? Ketika disampaikan. Kamu nyampaikan ya curhatanmu dan segala macam. Tentang adikmu itu. Kemudian apa responnya? Ya itu jawaban bapakku. Bapakku bilang ya ya wes lah gak usah iri-irian. Terus dikerja sama aja. Kayak men. Kalau di cerita aku ya. Di cerita aku. Sorry tadi aku jadi langsung keinget gitu. Yang aku tangkap malah justru orang tua. Orang tua itu ketika disampaikan seperti itu. Waktu itu bapak ibuku tuh ngomong ke aku. Bahwa mereka itu kurang setuju dengan kritik yang aku sampaikan. Cara kita. Iya. Cara kita ngomong ke mereka bahwa. Bahwa ini loh adik tuh seperti ini gitu kan. Ini tuh maksudnya gini. Aku bukan iri bukan. Tapi kalau ini diteruskan terus. Betul. Menjadi kebiasaan. Dia nanti seperti apa ketika bapak ibu sudah ninggal. Betul. Ya Tuhan maksudnya itu tuh bener-bener. Intinya tuh gini. Itu sama semua. Iya. Tapi waktu itu jawaban bapak ibuku tuh seperti ini guys. Jadi bapakku tuh ngomongin gini. Kamu itu adalah anak. Anak itu yaudah kamu berperan seperti anak aja. Cara mendidik itu urusan orang tua. Nah itu kan apa ya. Kamu tuh bisa menilai tapi kamu gak perlu memberikan apa ya. Gak perlu memberikan kayak pendapat yang kayak sampai mengkritik gitu. Nah ini aku mungkin ini out of topic. Karena kan ibu bapakku kan mungkin beda. Maksudnya beda dengan ibu bapak kalian gitu kan. Cuman kalau karakternya. Bukan mungkin itu. Itu bener-bener. Karakter maksudnya. Sepersusuan. Kayak cucu sojecen. Karakter ibu bapakku itu kemudian kayak gitu ke aku. Dan gara-gara itu terus aku langsung mikir disitu. Wow. Berarti kayak gini tuh. Aku nih harus apa gitu. Aku dianggap apa. Aku harus apa. Kemudian kalau bapak ibu misalnya. Ya ampun jokan balak ya meninggal dunia. Terus seperti apa nanti adik-adik itu kan aku yang ngurus gitu. Maksudnya paling gak kita ada bertanggung jawab ke mereka gitu kan. Itu yang sampai sekarang tuh sebenernya aku masih bergumul sama itu sih guys. Orang belum apa-apa. Sesu kalau nganu ya adik-adik itu bertengkar aja. Kan saya iki si ono aja ngomonganku kan. Bener-bener. Itu sama juga sih. Aku pernah dapat itu juga. Jadi ada konflik besar lah waktu itu ya sama adik juga. Sangat besar bertahun-tahun dan masih ada mungkin sampai sekarang juga. Cara yang aku, aku rasa itu adalah benar untuk mendidik adikku. Gini konsepnya adalah aku mendidik adikku dan orangtuaku mendidik anaknya. Ya kan. Itu beda kan. Aku merasa bahwa aku harus mendidik adikku seperti ini. Mendidik maksudnya adalah like kalau aku di posisi adikku, aku harus gini-gini gitu loh. Jadi bukan-bukan mendidik aku ngajari A, B, C, D, E. Enggak. Kan bayang no, kan 6 posisi D, E ku bukan nih sewajarnya kayak A, B, C, D, E misalnya gitu kan. Ketika itu kemudian bertentangan 180 derajat sama caranya orangtuaku. Agak lumayan heartful karena waktu itu ibuku bilangnya kamu gak pernah jadi orangtua. Hah? Sama. Oke. Dan itu udah obrolan berkali-kali sampai mungkin itu puncaknya dia karena gak ngerti lagi ini kok. Anakku meluruh kan aku di caseku adalah cuma 2 anaknya. Anakku luruh kok bertengkarnya aku cukup lumayan sering soalnya. Bertengkar terus mungkin itu puncaknya ibuku merasa bahwa. Intinya dia mungkin ya merasanya itu pertengkaran ini terjadi karena aku ikut di dalamnya gitu loh. Yang mana karena aku ngerasa bahwa ini bener sama kayak kalian. Kalau misalkan ini di Jarno, anak ini ke depannya gimana gitu. Aku pribadi mikirnya bukan ke kalau misalkan bapak ibu gak ada ya. Yang tahu jubilamintalit ya. Cuma aku mikirnya adalah dia laki-laki. One day dia akan memiliki keluarga. What would happen with his family gitu nantinya. Gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Sehingga. Waktu ibuku ada keluar kata itu, aku langsung oke that's the line. Aku gitu. Oke mulai sekarang, aku draw the line gitu. Bahwa yaudah ini anaknya. Nah iya itu. Aku di titik itu juga tapi gak tahu kenapa rasanya tuh gak bisa menahan emosi gitu loh. Kayak gitu. Bener-bener-bener. Wow. Sangat menghabiskan energi ya. Tapi untungnya tuh aku ada adikku yang terakhir. Berarti aku harus punya adikku yang terakhir kayaknya. Maksudku adalah dia itu ya aku paham semua anak tuh pasti punya karakter yang berbeda-beda. Termasuk aku, adikku yang nomor dua dan adikku yang terakhir. Nah kalau sama adikku yang terakhir itu dia bisa aku ajak ngobrol. Maksudnya gini loh kalau misal aku minta kamu kayak gini tuh supaya kamu kayak gini. Terserah kamu punya pilihan ini dan ini. Kalau pilihan yang ini tuh nanti ujungnya kayak gini. Kalau pilihan yang ini tuh ujungnya kayak gini. Terus dia, oh yaudah berarti aku pilih yang ujungnya baik. Misal dia kayak gitu. Terus dia tuh juga sering, maksudnya kalau untuk urusan di rumah. Dia tuh lebih sering bantu daripada adikku yang nomor dua. Jadi ketika aku emosi banget sama adikku yang nomor dua. Itu ada adikku yang nomor tiga kayak, yaudah kak tak bantu. Ini lucu ya tapi. Maksudnya akhirnya malah justru adik bungsunya. Kalau aku tuh adik bungsu aku. Gitu. Yang bikin gara-gara. Iya jadi adikku yang kedua itu justru bukan nempel juga sih. Mungkin menurut aku karena jarak aku cukup deket. Usia cukup deket dengan dia. Jadi membuat dia itu dari dulu tau apa yang aku alami. Terus dia juga apa mungkin, mungkin merasa kakakku tuh gak sendiri deh aku bantu gitu. Nah ini lucu ya, jadi maksudnya bertentangan justru. Bahkan akhirnya tadi, kayaknya kemarin cerita ya. Adikmu kan jauh banget ya jaraknya ketamu. Iya jauh-jauh banget. Banget. 11 tahun gak sih? 11 tahun sama adikku yang terakhir tuh. Yang terakhir. Aku 8 tahunan yang terakhir. Tapi masalah malah ada yang terakhir. Aku gak ada lagi. Iri. Bawa pengen adikku senang merulur. Isabel gak? Tuh keren dah. Ya ampun. Memang benar sawang-sinawang sih. Sawang-sinawang lah itu bener lah ya. Kata-kata sawang-sinawang. Bener. Kalau di, oke di caseku ya. Itu permasalahan menjadi anak pertama itu yang aku dapat dari keluarga ku dan yang aku. Sebenernya aku sadarnya itu beberapa tahun lalu. Maksudnya bukan dari awal ya. Itu adalah bahwa aku harus menjadi contoh yang baik. Contoh yang sempurna untuk adikku. Yang maksudnya adalah mau itu secara akademis, mau itu secara sikap, moral dan lain-lain. Diusahakan itu jangan sampai jelek. Karena kalau sampai jelek adikmu bakal kayak gimana gitu. Sehingga aku ingat banget dulu itu, ini sepele juga, itu perkara aku tahun baru itu gak pernah kemana-mana. Seumur hidup itu aku selalu di rumah. Di usia aku yang sekarang ini. Sebenernya selalu di rumah cuma sekali doang pernah yang sama kita rame-ramean ya. Yang di rumah Alga waktu itu. Sekali doang itu. Selain itu cuma bener-bener di rumah. Aku keingetnya adalah karena dulu waktu aku masih di Surabaya itu. Yang selalu di rumah. Sekarang dimana? Amerika. Enggak, karena aku di Manhattan. Di Qatar ya? Manhattan. Panas. Kok sedar juga gak panas. Aduh ketahuan. Intermezzo. Aku tuh ingat karena waktu itu tuh dulu selalu adikku yang diberi izin untuk tahun baru-an gitu. Dan waktu itu alasannya ibuku adalah, Lain ini adik muda keluar, mama mbak siapa. Untung, bukan karena dia cowok. Sebel banget. Karena dia cowok juga. Karena dia cowok. Aku gitu sih. Bener, karena dia cowok juga. Dan mama mbak siapa, mama gak ada temennya. Bener gitu loh, bener. Tapi sisi egois ya. Maksudnya pengen lah gitu loh. Aku juga pengen ngerasain bareng-bareng temen-temen. Apa kayak apa kayak gitu. Kan gak pernah kerasa gitu. Yang dilakukan sama yang lainnya aku juga pengen saat itu. Ada juga misalkan secara akademis ya. Apa sih misalkan, aku ngerasa jadinya tuh kayak dalam masyarakat adalah, Oh aku harus bener. Aku harus sempurna. Aku harus pinter. Kayak gitu-gitu loh. Tanpa sadar. Sebenernya itu tidak ditanamkan kayak, Kamu harus abis udeh. Itu enggak. Tapi kayak di alam bawah sadar itu, Aku harus set good example for him. Even though mungkin aku memang jauh lah dari good example ya. Jauh banget udah memang. Cuman, Beban, Beban reng ngomongin. Apa ya? Tanggung jawab. Itu kerasanya itu seperti itu gitu. Yang tadi Akira sebut juga sih, Aku setuju naluri itu ya. Kayak naluri kita tuh bergerak dengan, Kayak gitu gitu. And it's hard. Iya bener-bener banget. Tapi BTW kalau itu kan tadi hubungan dengan adik-adik ya. Kalau misalnya ke orang tua nih. Waduh. Kalau misalnya ke orang tua tuh, Apa maksudnya momen atau mungkin, Yang gak kalian lupakan gitu. Selangis sih. Kayak sebagai anak pertama tuh kan pasti, Apa ya? Dari kecil tuh udah. Kalau aku ya, Aku pribadi nih aku duluan ya. Itu kayak aku merasakan, Aku itu udah dipaksa. Ya tanda kutip dipaksa untuk, Dari kecil tuh sendiri, Mandiri. Oke aku bisa semuanya, Aku bisa kerjakan sendiri gitu. Jadi apa ya, Waktu orang tua bareng dengan aku, Itu jauh lebih sedikit daripada, Dengan adik-adikku. Apalagi dulu jaraknya adikku, Yang terakhir tuh kan jauh banget. Dulu tuh sekitar 8 tahunan, Ibuku hamil, Dan hamilnya tuh udah hamil tua. Jadi rawan gitu loh. Istilahnya rawan lah. Jadi aku apa ya, Dulu tuh banyak bantu. Banyak bantu orang tua, Kayak bapakku, Kayak bapakku kerja, Terus dan segala macem. Jadi mencoba untuk, Ya bantu-bantu. Meskipun aku masih kecil, Tapi gak separah akhirnya sih. Akhirnya tadi kayaknya, Lebih tough sih. Udah nanak nasi sendiri gitu. Tapi aku mengalami itu juga. Nah, Kemudian, Efeknya dari itu, Sebenernya yang aku rasakan adalah, Aku jadi gak seberapa deket, Dengan orang tua. Jadi semua problem, Itu aku selesaikan sendiri. Aku jarang untuk cerita, Jarang untuk, Semuanya tuh, Apa ya, Aku simpan sendiri, Jadi lebih ke orang lain gitu loh. Dulu tuh kayak sahabat, Terus kayak pacar, Itu jadi, Jadi seseorang yang selalu aku cerita, Dan lain-lain gitu. Karena gak terbiasa cerita sama orang tua. Gak terbiasa cerita sama orang tua. Jadi itu, Yang sampai sekarang tuh sebenarnya, Memorable di aku gitu. Itu menurutku yang membentuk, Terjadinya aku sekarang. Juga gitu. Memang kita adalah hasil, Dari cetakan-cetakan, Yang sudah ada di hidup kita. Gitu. Jadi ya, Yang aku rasakan seperti itu sih. Kalau orang tua loh ya, Lebih gak bisa deket. Tapi, Nah itu dia. Makanya jadi achievement aku, Tahun ini aku bisa, Lebih dekat dengan orang tua, Itu menurut aku besar gitu. Jadi bukan hal yang sepele, Menurut aku. Oh iya, Akhirnya begitu juga. Kalau di case akhirnya. Kalau aku, Beda ya, Antara ibu sama bapakku. Kalau sama bapakku tuh emang, Sebenarnya aku tuh, Aku tuh deket sama mereka. Dari kecil. Jadi kayak, Setiap, Apa gitu, Aku selalu cerita kayak, Temen sekolahku kayak gini. Aku tadi di sekolah kayak gini. Siapa-siapa aja temen sekolahku. Temen mainku, Temen kampusku, Temen kerjaku. Siapa yang aku deketin sekarang. Itu mereka, Aku selalu cerita sama mereka. Cuman, Beranjak dewasa, Sekitar, Empat tahun lalu ya berarti. Tiga tahun. Momen, Aku putus tuh kapan. Kita jadi baru, Itu kalau gak salah. Itu kalau gak salah, Abis ini sih ya. Abis ulang tahun kantor. Pokoknya, Di momen itu, Aku kemudian, Jadi, Jadi kalau bisa aku bilang, Momen itu adalah momen, Titik balik, Apa ya. Jadi kayak, Aku kemudian, Mengorek, Ngorek diri aku sendiri. Aku tuh sebenernya kayak gimana sih. Aku ke orang-orang tuh kayak gimana sih. Termasuk ke orang tua aku tuh kayak gimana. Kemudian, Aku menemukan ternyata, Ternyata ada sisi yang berbeda, Dari dalam diriku, Dibanding aku yang dulu. Kemudian, Dari situ, Aku, Merasa, Aku harus punya keberanian, Untuk, Untuk melepaskan, Apa yang ada di pikiranku sendiri. Apa yang aku rasakan gitu. Jadi, Itu yang, Yang kemudian, Jadi, Apa ya. Pemicu, Banyaknya pertengkaranku dengan ibuku. Justru malah, Karena cerita itu. Enggak sih. Jadi, Setelah, Ya titik balik itu. Kemudian aku kayak, Ngelihat lagi siapa sih aku. Kenapa sih aku. Ada apa sih sama aku. Terus, Ketika, Ketika ada satu hal yang, Gak bisa, Kir kamu tuh gak bisa, Cuman ya-ya-ya-ya doang, Sama ibu bapakmu. Kamu tuh sebenernya punya suara sendiri. Gitu. Nah, Ketika aku suarakan suaraku itu, Bertentangan. Kok gini anakku, Selama ini kan dia, Iya-ya-ya-ya. Sehingga itu yang, Kalo misal aku mau melabeli hubunganku, Dengan ibuku, Itu love-hate relationship. Oke. Kalo sama ibuku. Jadi, Ya kadang aku sebel sama ibuku, Tapi, Tapi aku sayang sama ibuku. Kayak gitu loh. Jadi, Ya, I know. Jadi kayak, Misal, Kalo udah bertengkar, Bertengkar hebat banget tuh, Aku yang jadi, Udah lah aku keluar dulu, Atau aku ke kamar, Gak keluar-keluar, Atau, Kalo misal yang sampai parah tuh, Aku yang keluar dari rumah. Maksudnya, Aku tinggal ke teman aku, Atau ke siapa gitu. Supaya, Karena kan orang tuh, Kalo lagi mendidih ya. Itu kan pasti, Omongannya yang keluar dari mulut kan, Udah jelek. Jelek-jelek. Nah, Aku tau, Aku kalo marah akan, Kayak gitu gitu. Jadi, Aku ambil waktu dulu, Supaya, Aku gak, Gak meledak-ledak gitu loh. Karena, Ya, Karena gimana-gimana, Aku tetep anak, Dan, Ibuku tetep ibuku gitu. Tetep ada, Apa ya istilahnya, Kayak, Ya durhaka gitu loh. Kayak gitu loh. Jangan sampai durhaka. Jangan sampai durhaka. Makanya, Kalo sama ibuku tuh, Bahkan sampai sekarang tuh, Masih kayak yang, Aduh, Ibu, Jadi kayak gemes-gemes sendiri gitu loh. Tapi, Ya siapa meneng gitu. Kalo sama bapakku, Aku, Gak, Aku gak, Begitu deket sih sama bapakku. Tapi, Deket gitu. Jadi kayak, Nah, Jadi kayak, Ini boleh gak ya, Tak ceritain. Jadi dulu tuh, Aku pernah ada di momen, Waktu aku kelas, Waktu aku SD. Momen dimana, Ibu bapakku tuh bertengkar hebat. Terus, Abis gitu, Karena waktu itu, Aku udah ada adikku yang nomor dua, Dan dia masih kecil banget, Karena baru lahir. Mereka bertengkar, Terus abis gitu, Ada momen dimana, Aku diminta untuk, Milih. Mau ikut bapak, Atau mau ikut ibu gitu. Itu, Momen yang, Gak, Bakalan tak lupain. Maksudnya, Itu, Itu gak hanya problem, Sebagai anak pertama, Tapi, Itu juga problem anak gitu. Ketika mereka kayak gini, Aku, Apa yang, Maksudnya, Keputusan apa, Yang mau kamu lihat di, Di, Anak usia SD gitu loh. Keputusan, Seperti apa. Mereka pasti, Kalau misal, Milih, Aku mau milih ikut bapak, Misal. Tapi kan, Aku, Nanti kangen ambil ibuku, Kayak gitu. Tapi kalau misal aku ikut ibu, Loh tapi, Nanti bapakku sendirian, Kayak gitu loh lah. Aku kalau melihat sosok bapakku tuh ya, Aku melihat, Itu tadi kayak, Bapakku tuh sosok yang, Kasian, Yang sebenarnya gak, Gak bisa juga sebenarnya menyuarakan, Apa yang ada di pikirannya. Kayaknya bapak-bapak gitu ya. Jadi, Hubungan, Kalau hubunganku sama, Bapak ibuku, Di usia aku yang sekarang, Ya memang gak, Sedekat dulu tapi, Mereka yang sekarang berusaha untuk, Mendekati aku, Karena mereka, Mereka merasa, Mereka merasa kayak, Kok anakku sekarang, Kayaknya harus ada tisu deh, Tisu mana tisu ya, Kayaknya anakku sekarang tuh, Gak sedekat dulu gitu, Jadi, Kalau misal, Aku diem kayak, Di kamar gak keluar-keluar gitu, Mereka yang naik, Kayak, Kau kenapa, He jauh disyut loh, Kayak, Kamu kenapa, Gak apa-apa, Terus, Kayak ada beberapa kali momen, Aku kan, Udah juar banget cerita kan, Sama mereka, Karena aku merasa kayak, Ceritaku itu, Ya kalau dibilang berat juga, Gak berat buat mereka, Tapi, Buatku itu berat, Terus aku ngerasa kayak, Mereka udah banyak, Hal yang, Harus dipikirkan, Jadi aku, Gak berani gitu cerita, Kalau sekarang, Jadi aku akhirnya, Nulis kan, Kayak ada beberapa kali momen tuh, Ternyata tulisanku tuh, Dilihat sama ibu bapakku, Terus gitu kayak, Di komen, Yang terakhir tuh, Kayak, Ibu ku yang komen kan, Kayak, Kamu, Kamu, Kamu jangan takut, Kamu jangan takut, Jalan sendirian, Ngedi-ngedi, Soalnya, Sedih banget, Aku kok jadi bawa sana, Gak enak ya, Bisa kayak, Kayak, Masih, Masihnya kamu tuh, Masih punya orang tua, Kamu bisa cerita sama orang tuamu, Kayak, Kamu loh, Sekarang udah gak pernah kayak, Gini-gini, Gini-gini, Emang, Mama sama papa itu, Mbak agak apa-apa kayak, Wow, Aku ngerasain juga sih, Kayaknya semua anak pertama tuh, Dan kita tuh cewek, Aku rasa itu ada pengaruh juga sih, Karena kita tuh perempuan, Jadi lebih sensitif mungkin ya, Kalau misalnya anak pertama, Laki-laki, Mungkin itu tidak akan dibawa, Terlalu jeru gitu, Terlalu dalam gitu kan, Tapi, Karena kita perempuan, Terkadang itu yang, Yang jadinya tuh, Membuat kita tuh, Jadi nelangsa gitu loh, Tapi, Anyway, Apa ya, Itu kan tadi, Cerhatan kita gitu ya, Tapi sebenarnya tuh, Ada gak sih, Hal-hal baik, Dari seorang anak perempuan, Pertama itu, Ini sambil menenangkan, Natural ya, Gak apa-apa, Maksudnya, Ini tuh no gimmick ya guys, No gimmick, Ini kita bener-bener, Kita tuh gak pernah gimmick ya, Di podcast, Cakap sana, Cakap sini tuh, Gak ada gimmick, Sorry, Menguras energi, Kalau misalkan, Itu tadi, Dari pengalaman-pengalaman kita, Mestinya ada lah ya, Yang baik gitu sih, Apa tuh, Ya, Nah ini tuh, Ini sudah ada dalam, Sebuah buku guys, Jadi ada buku namanya, The Birth Order Book, Why You Are, The Way You Are, Karya Kevin Lehman, Terbit di tahun 2009 gitu, Dia, Disini membahas tentang, Fakta-fakta anak pertama perempuan, Salah satunya adalah, Anak perempuan itu, Cenderung ambisius, Dan juga memiliki prestasi, Saya bilang, Anak pertama perempuan memiliki, Presentase keberhasilan yang tinggi, Jika dilihat dari ambisinya, Untuk mendapatkan, Apapun keinginannya, Jadi itu dia yang bikin, Karena kita dihantam, Begitu banyak ya, Kita harus menanggung, Aku, Eh sorry, Ini aku potong bentar ya, Jadi aku tuh pernah bikin, Sebuah konten, Yang merasa bahwa, Dalam setiap keluarga, Itu membutuhkan anak perempuan, Yang bisa, Let's say, Membayar listrik, Membayar air, Menyapu rumah, Melakukan pekerjaan rumah tangga, Bisa juga menjadi penghibur, Klaun, Sikiater, Semua harus bisa, Semua adalah tangan kita, Membuat dunia damai, Itu tugas anak perempuan, Tugas lagi, Pertama, Terus, Ini, Lanjutnya, Yang dari buku tadi itu, Ada beberapa fakta menarik, Yang pertama itu, Kita memiliki, Kita lagi, Anak perempuan pertama, Memiliki, Jiwa kepemimpinan, Karakter tersebut, Muncul, Karena sejak kecil, Ia terbiasa diandalkan, Oleh orang tua, Untuk menjaga adik-adik, Ini kan ada yang dari kalian, Anak perempuan pertama, Cenderung, Tidak mudah menyerah, Dan cocok, Menjadi mentor, Dalam hal pekerjaan, Wow, Ada benefitnya loh, Ini, Yang mungkin kita tidak sadari loh, Sebenarnya, Iya, Makanya aku bilang, Akhirnya ini, Sudah sangat qualified, Untuk itu, Jadi, Siapapun, Siapapun, Yang mungkin sekarang, Lagi, Nonton, Ini, Ya, Gitu kan, Ini ada, Langsung komen aja, Kemudian yang kedua, Mandiri, Oh, Sangat pasti, Sudah pasti, Anak pertama, Senang menjelajahi, Dunianya sendiri, Mereka tidak takut, Akan kegagalan, Dan memiliki, Keberanian yang tinggi, Untuk mencoba, Berbagai hal baru, Anak pertama perempuan, Cenderung, Cekatan, Dalam melakukan apapun, Tidak suka bergantung, Dengan pasangan, Dan dapat mengerjakan, Apapun, Seorang diri, Itu memang udah, Kerasa juga, Kerasa, Kerasa banget, Kalau bisa, Nek isok ditandangin, Dewi, Itu dia, Yang aku rasain banget, Sorry tak potong ya, Yang aku rasain banget, Itu adalah, Cara menyelesaikan masalah, Aku jarang sekali, Ngobrol, Dan menyelesaikan itu sendiri, Sering, Sering banget, Kayak gitu, Sampai yaudah, Ikhlas, Ikhlas, Ya karena diajak, Diajak berkomunikasi, Diajak, Apa kayak, Saling membantunya, Itu justru ada di pikiran, Iya bener, Ada disini, Ada disini, Tapi bingung, Caranya, Meluapkan emosinya gimana, Aku tapi setuju dengan Akira, Dulu aku, Ngelakuin terapi itu juga, Kir, Menulis, Apapun yang, Bisa aku tuangkan, Aku tulis, Itu sangat membantu loh, BTW, Karena harus keluar kan memang, Harus keluar, Kemudian yang ketiga, Ada pekerja keras, Fakta, Rokotama perempuan selanjutnya, Adalah pekerja keras, Mereka selalu fokus, Dalam mengerjakan pekerjaan, Sehingga cenderung, Memiliki karir yang baik, Amin, Amin, Bisa dibilang, Anak perempuan pertama, Adalah sosok yang berkualitas, Termasuk pada bidang pekerjaannya, Nah, Makanya itu guys, Ini ada tiga, Sebenarnya ini ajang promosi, Kemudian yang keempat, Ada pandai, Menyesuaikan diri, Mereka cenderung, Tahan banting, Dan dapat hidup, Dalam situasi, Yang tidak mengenakan sekalipun, Hal tersebut, Didapatkan dari, Kesenangannya, Dalam berpetualang, Jadi pandai, Untuk menyesuaikan diri, Kemudian yang kelima, Ada, Memiliki rasa peduli, Rasa peduli, Atau mungkin empati ya, Rasa peduli yang tinggi, Menjadi, Fakta, Anak perempuan, Pertama selanjutnya, Hal tersebut dikarenakan, Ia sudah terbiasa, Berusaha melindungi, Mengayomi, Dan memberikan bantuan, Pada adik-adiknya, Sedari kecil, Dalam hubungan percintaan, Anak perempuan pertama, Dikenal sebagai sosok, Yang perhatian pada pasangan, Nah, Betul, Kemudian, Betul, Kemudian yang, Yang terakhir, Itu ada, Naluri keibuan, Meski karakternya kuat, Naluri keibuan, Anak pertama, Kerap kali muncul, Hal tersebut dikarenakan, Ia terbiasa, Menggantikan peran sang ibu, Contohnya, Seperti bebenah rumah, Menyiapkan makan adik-adik, Dan lain-lainnya, Ketika ibu tidak berada di rumah, Bisa dibilang, Naluri keibuan, Tumbuh secara alami, Nah, Kurang apa lagi, Ya kan, Semua, Sudah ada paket lengkap, Hubungi segera, Sebelum kehabisan, Ada tiga disini, Silahkan ya, Komen aja tribuners, Mungkin, Mungkin podcast kali ini, Kita akhiri dengan, Ini aja sih mungkin, Apa ya, Gini deh, Sebuah pesan, Yang pengen kita sampaikan ke, Seluruh, Seluruh anak pertama, Di, Perpuan, Di, Dunia ini, Can I say it first, Yes, Go ahead, Ya, Pesanku tuh, Kalian, Kita, Itu, Terima kasih, Banyak, Terima kasih sebanyak-banyaknya, Karena, Enggak mudah, Memang, Enggak mudah ya, Kamu, Kerja pun itu, Duitnya bukan duitmu, Duit keluarga, Mau have fun, Kayak mana, Dan juga, Masih ada, Tanggungan banyak, Adik-adik, Set the rules, Terima kasih banyak, Udah, Bertahan, Makasih banyak, Udah, Masih, Berdiri disini, Masih ada disinilah, Maling gak, Lanjut, Aku gak berani, Udah, Akira, Apa ya, Kalau dari aku, Ya, Ya, Kalau misal, Kalian, Ngerasa, Kalau kalian, Merasa, Di rumah, Kalian, Itu, Sudah, Sangat, Berisik, Ya, Berisik, Maksudnya, Ya, Berisik lah, Berisik, Gitu, Kalian, Boleh kok, Misal, Keluar, Atau, Ambil waktu, Untuk, Diri kalian sendiri, Terus, Kalau misal, Kalian gak, Punya tempat, Untuk cerita, Kalian juga bisa, Pake metode, Yang mungkin, Pernah dilakukan, Anda, Dan pernah aku lakukan, Yaitu dengan, Menulis, Karena bener, Kata sindi, Apapun yang ada, Di pikiran kalian, Apapun yang kalian rasakan, Tetap harus, Dikeluarkan, Gitu, Kalau misal, Kalian gak punya, Teman cerita, Ya, Apa adanya, Kayak, Buku atau apa, Boleh kalian, Coret-coret, Boleh kalian tulis, Asal gak yang, Aneh-aneh, Asal gak gambar, Aneh-aneh gitu loh, Gambar, Muka aku, Terus, Muka mana, Soblos, Kan serebu, Kalau dari Anda, Dari aku, Aku mungkin, Lebih ke, Tadi udah disampaikan ya, Sama sindi, Sama akhira, Cara, Atau apa ya, Kuat lah, Menguatkan diri gitu, Mungkin lebih ke, Pesan aja nih, Ke adik-adik kita, Atau siapapun, Di luar sana, Yang menjadi, Adik ya, Yang menjadi adik, Coba deh, Di kontak tuh, Kakaknya, Kakak pertamanya tuh, Di chat, Coba deh, Lu mikir ke, Atau paling gak, Minta maaf, Sebenernya, Paling mudah tuh, Adalah minta maaf dulu sih ya kan, Minta maaf, Terus, Ya disapa aja gitu, Kakaknya disapa, Karena, Mungkin mereka tuh, Saking sibuknya ya, Mencari, Apa ya, Mencari, Martabat untuk keluarga, Bisa dalam bentuk apa aja kan ini kan, Itu sampai mereka tuh lupa gitu, Dengan dirinya sendiri tuh lupa gitu, Jadi mungkin, Buat adik-adik di luar sana tuh, Yang mungkin menjadi adik, Itu coba deh chat kakaknya, Kemudian, Coba, Apa ya, Nyapa lah paling gak, Atau, Paling gampang tuh, Kalau kakaknya pulang, Peluk aja deh, Langsung nangis semua disini, Nanti dicoba aja ya, Untuk adik aku juga ya, Tolong nanti dilihat ini, Tolong ini harus segera rilis, Gitu, Bener sekali ya, Energinya anu ya, Terkuras ini, Oke deh, Kalau gitu, Ini akhirnya kayaknya gak bisa, Menutup gitu kan, Mari saya tutup aja gitu, Jadi, Untuk tribuner semua, Makasih ya, Udah nonton, Episode hari ini, Kita sudah, Bernangis-nangis Ria, Dan bertertawa Ria, Ayo ya, Closing-closing, Ya, Sampai jumpa, Bitu depan, Di jangkau sana, Jangkau sini, Sampai jumpa, Dadah,